Halo guys, berikut ini cara untuk mengubah DPI HP Samsung seperti semula. Nah bagaimana caranya? Berikut ini. Pertama, tentunya masuk ke bagian pengaturan HP Samsung. Kalian lihat di sini ada pengaturan. Dari sini juga bisa, dari icon gear ini. Buka pengaturan. Kemudian dari pengaturan ini, kalian gulik ke bawah, cari menu yang namanya, yang ini, pilihan pengembang. Nah letak menu DPI itu di sini. Lebar minimum, kalau di Samsung. Nah yang ini, ada lebar minimum. Cara pertama itu, kalau ingin mengembalikan, pastikan kalian ingat, pas kalian mengubah, DPI standarnya seperti apa. Nah untuk kalian yang tidak ingat, DPI standarnya itu, gunakan cara kedua ini. Caranya seperti ini, kalian cari menu reset di HP Samsungnya. Nah ketik di bagian pencarian ini, di sudut kanan atas. Kemudian kalian ketik reset di bagian pencarian. Nah yang ini ada, di manajemen umum itu ada reset. Reset data pabrik, reset semua pengaturan. Jadi yang dipilih, reset semua pengaturan ini. Bisa juga kalian cek di sini, di bagian manajemen umum. Nah yang ini, cari menu reset, yang ini. Pilih yang reset semua pengaturan. Kemudian, ini akan mereset semua pengaturan-pengaturan saya, kecuali pengaturan keamanan, bahasa, akun, data pribadi, pengaturan untuk aplikasi ini. Jadi pilih yang ini, gambarkan pola atau masukkan pola. Nah semua pengaturan akan direset ke default, tidak dapat dipulihkan. Untuk menerapkan pengaturan baru, ponsel akan dimulai ulang. Pilih reset. Mulai ulang perangkat untuk mereset pengaturan harap tunggu. Ini sudah selesai, silakan lihat di bagian tampilannya apakah sudah seperti semula. Nah di sini, kalian lihat tampilannya itu seperti ini. DPI-nya sudah di non-aktifkan. Kalian lihat di bagian ini. Nah, bisa kan lebar minimumnya menjadi standar.